Halo assalamualaikum apa kabar semua berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview gamis duyung lengan balon ya teman-teman yang kemarin videonya sudah saya unggah cara pembuatannya seperti apa dan cara pecah-pecah polanya seperti apa nah seperti itulah agak sedikit ribet sebenarnya sih hasilnya simple ya cuman pecah-pecah polanya itu jadi kalian harus cek 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 seperti itu oke sebelum saya review gamisnya jangan lupa kalian subscribe like comment dan bagikan ya teman-teman supaya channel saya bertambah bagus oke nah disini sudah saya pegang nah seperti ini teman-teman jadinya nih nah ini lenganya lengan balon ya lalu di bagian depannya ada overs lah nah seperti ini eh nyilang kayak kimono ya lalu di bagian pinggangnya ada tali seperti kemarin yang saya jelaskan nah lalu di bawahnya ada overs lah satu nih belakangnya slating Oke akan saya coba patungin ya supaya terlihat bentuknya seperti apa Nah ini tuh bahannya satin satin itu kalau nggak bisa bisa pinter-pinter jahit tuh kayaknya nanti Oh dia jatuhnya kurang rapi teman-teman nah kira-kira seperti ini polanya kayak kemarin tuh seribet itu tapi hasilnya sebenarnya simpel gini oke di bawahnya nih agak sedikit mermaid ya agak sedikit nah duyung sedikit lalu ini akan saya pentulin saja ya belakangnya ya nah ini tuh belum di finishing ya ini lehernya bentuknya bulat lalu disini ada overs lah satu ya ini ini kayak kimono tapi satu harusnya dua karena bahannya sedikit cekak jadi saya saya hanya sarankan dapat satu saja terus disini tuh ada tali ada tali nah disini tuh overs lah ya ini tuh jadi depannya double Hai tuh double patokannya dari kupnat aja ada kupnat atas kalian tinggal bikin overs lah nah ini itu talinya bisa digini ini sebenarnya palsu talinya ya boleh di agak di-zoom teman-teman Hai nah sebenarnya talinya seperti ini hanya saya bikin panjang lalu saya jahit disini tinggal kalian pitain aja gini nih mau agak dikerut boleh pinggang pas boleh nah kan jadi aksen lalu untuk tangannya tuh jadi ini polanya kayak kemarin saya ambil sudutnya saja nih temen-temen nih nih bisa segede ini jadinya Hai tanpa sambungan dan dia besar seperti ini ini karet karena saya menggunakan merek putra Hai lalu di belakangnya ada kupnat Hai lalu slating slatingnya saya gunakan slating lokal Hai seperti biasa hai 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 bawahnya di jahit kecil Hai temen-temen mungkin reviewnya reviewnya itu saja ya semoga teman-teman suka dengan hasilnya seperti ini dengan cara pembuatan pula seperti yang video sebelumnya teman-teman ya saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa kalian subscribe like comment dan bagikan sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai hai hai